Yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia R. Pekan Saudara, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya terus melakukan ekspos internal di bawah asistensi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menyusun kasasi atas vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu 14 hari untuk menyiapkan memori kasasi. Saat ini Saudara, Jaksa masih mengkaji putusan dan pertimbangan hakim yang membebaskan anak mantan anggota DPR Ronald Tanur dari segala tuduhan. Kejaksaan juga berkoordinasi dengan imigrasi untuk memonitor dan mengantisipasi Ronald Tanur bepergian ke luar negeri. Karena fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan itu, itu akan dikaji lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi terus berkoordinasi dengan keimigrasian untuk melakukan monitoring terhadap yang bersangkutan. Keberadaannya kita harapkan jangan sampai berpergian ke luar negeri. Komisi Yudisial berencana memanggil tiga hakim pengadilan negeri Surabaya, tiga atau empat pekan di bulan Agustus, untuk mengklarifikasi perihal putusan terhadap terdakwa pembunuhan di Nisera. Ronald Tanur yang dibebaskan dari segala tuduhan. KY meminta ketiga hakim bersikap kooperatif memenuhi panggilan KY untuk klarifikasi seputar kejanggalan fonis bebas Ronald Tanur yang dilaporkan pelapor dan saksi kepada KY. Ya hakimnya nanti insya Allah akan kita panggil. Semuanya saya harapkan, kami harapkan dari Komisi Yudisial selesai di bulan Agustus ini. Nah jadi kami harapkan juga hakimnya untuk bisa memenuhi panggilan dari Komisi Yudisial. Sebab kalau tidak hadir maka sebenarnya hakim merugi karena dia tidak menggunakan hak jawabnya atau melakukan pembelaan terhadap dugaan-dugaan yang disampaikan oleh para pelapor atau saksi-saksi lain.